Lantaran tidak kuat menanjak sebuah angkot terguling di Karawang, Jawa Barat. Seorang tewas dan lima penumpang mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Dalam video amatir terlihat, sejumlah warga berlari berusaha menyelamatkan penumpang angkot yang terguling di desa Kutamaneh, Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Angkot yang mengangkut belasan penumpang terguling setelah tidak kuat menanjak. Penumpang angkot adalah keluarga dari Jatisari yang hendak pergi melayat ke rumah kerabat di Tegalwaru. Akibat kecelakaan, seorang penumpang angkot tewas, sedangkan lima lainnya mengalami luka-luka sehingga langsung dibawa ke puskesmas. Angkot tersebut tidak buat tanjak, karena tanjakannya curang, sehingga angkot tersebut kembali dan terbalik. Korban ada berapa? Korban ada enam. Satu meninggal dunia, lima luka-luka. Dapatkan perawatan di sini, ada lima orang. Lima orang? Lima orang, satu meninggal. Satu meninggal? Satu meninggal. Ada yang dirawat inap nggak? Ada yang dirawat inap, nggak sampai rawat inap, cuma penanganan oksigen sama infus aja. Korban meninggal dunia sudah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Sedangkan kasus kecelakaan ini ditangani Polsek Tegalwaru, Karawang. Syam Sunur Syam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.